Bagaimana langkah mengembangkan keterampilan dan juga kapabilitas IT team untuk mendukung transformasi digital? Ya pertanyaan yang baik, karyawan atau staff adalah aset terbesar bagi bank kita dan kita memberikan fokus yang paling atas juga untuk terus meningkatkan atau develop our staff. Yang pertama melalui training-training, training ini ada yang berbasis soft skills, leadership, project management, yang kedua adalah hard skill training untuk teknologi teams especially, di mana kita terus mengembangkan kemampuan mereka secara teknis karena banyak sekali aparatus-aparatus yang kita punya, ribuan, dan dari berbagai macam merek dan juga different types of devices. Jadi sangat penting untuk mempunyai sertifikasi-sertifikasi dan technical skills di bidang itu. Bicara mengenai sertifikasi kita juga memberikan tunjangan untuk karyawan yang mau melakukan sertifikasi, professional sertifikasi untuk daerah yang berhubungan dengan daerah pekerjaannya. Dan yang ketiga kita terus mengembangkan karyawan melalui rotations, job rotations atau job in training. Yang ini sangat membantu jadi mereka bisa melihat proses dan juga impact dari pekerjaan mereka secara end-to-end. Baik, berikutnya menurut Anda, tren apa saja yang akan mendominasi pembayaran digital dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Dan bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dan tren masa depan dalam pembayaran digital? Ada beberapa tren yang kita lihat. Yang pertama adalah artificial intelligence. AI bisa membantu meningkatkan security di pembayaran digital dengan meningkatkan kecepatan dan juga efektivitas dalam bereaksi atau mendeteksi. AI contohnya bisa menganalisa transaksi, pattern transaksi, bisa membantu dalam mendetekkan anomali, dan juga membantu kita dalam melihat fraud tactics dan lain-lain. Yang kedua adalah biometrik, penggunaan biometrik. Kita akan, kita melihat ini juga terus akan berkembang pesat karena biometrik bisa memberikan additional authentication factor. Tadi kita sudah menyebutkan multi authentication factor. Ini salah satu authentication factor yang bisa mengurangi resiko fraud karena unik ke tiap-tiap orang. Yang ketiga adalah further adoption of the contactless payment. Contactless payment ini contohnya adalah NFC, Near Field Communications, bisa lewat smartwatch atau smartphone, dan juga bisa lewat QR code. Nah, ini sesuai juga dengan Bank Indonesia Sistem Pembayaran Digital Roadmap. Dan apa tantangan terbesar dalam mengembangkan sistem pembayaran digital yang inovatif? Ya, kembali lagi bicara tentang tantangan, artificial intelligence selain bisa memperkuat IT security, di sisi lain cyber attacks juga bisa menggunakan AI. Jadi mereka bisa lebih sophisticated dan juga bisa lebih cepat. Hackers bisa menggunakan AI, dan selain itu mereka juga bisa menggunakan different type of attacks, seperti cyber attack as a service. Nah, ini bisa digunakan untuk serangan-serangan seperti DDoS, social engineering, dan lain-lainnya. Selain mengganggu digital transactions, juga bisa mengakibatkan data leakage atau pencurian data. Tantangan kedua yang saya lihat adalah kolaborasi antara institusi keuangan dan regulator. Ini sebetulnya lebih kebutuhan untuk mempererat, bukan challenges. Jadi kita butuh lebih erat untuk kolaborasi, untuk digital payment, karena ini mencakup ekosistem. Jadi butuh penyelarasan regulasi, standar teknis, security, dan juga interoperabilitas dari sistem-sistem. Yang ketiga adalah people awareness. Kembali lagi, cyber security tadi adalah bagian dari pola pikir manusia, dan juga yang kita lihat kelemahan-kelemahan yang sering di-exploit adalah dari social engineering dan phishing, which is bagian dari people, edukasi, dan people awareness. Nah, kita juga perlu menaruh konsep zero trust. Zero trust ini perlu disosialisasikan untuk melindungi data pribadi dan juga mencegah akses-akses yang tidak sah.